Oke, baik. Kita mulai lagi di tutorial yang keempat, yaitu bottom navigation view. Apa itu bottom navigation view? Bottom navigation adalah menu yang biasanya diletakkan di bawah, seperti yang ada di sini. Dan menu ini bisa diakses di semua halaman, semua halaman utama. Menurut guideline material design, jumlah icon atau menu yang bisa di list di dalam sini itu antara 3 sampai 5. Jangan lebih dari itu ataupun kurang dari 3. Kita akan membuat bottom navigation, dan untungnya bottom navigation ini sudah available di projek kalian. Jadi kita akan langsung saja men-drag and drop bottom-nya. Jadi Anda search di main activity, activity main.html, Anda cari namanya bottom navigation view. Anda jangan drag and drop langsung ke layar. Kenapa? Karena kalau Anda lakukan itu, maka bottom navigation view akan ditaruh di dalamnya view pager. Dan ini keliru ya. Jadi bottom navigation view ini harus sejajar dengan view pager. Jadi pastikan bentuknya seperti ini. Kemudian jangan lupa id-nya diberi nama bottom nav. Lalu hit-nya Anda ganti jadi wrap content. Maka dia akan mengecil seperti ini. Dan kita cantolin langsung ke bawah. Oke. Jadi kita akan ubah dia ke bawah. Jadi Anda tinggal drag. Cantolin ke bawah seperti ini. Ininya enggak kelihatan ya. Sudah kita lakukan manual. Cantolin ke kanan, cantolin ke kiri. Oh ini kelihatan. Cantolin ke kiri, cantolin ke kanan. Nah oke. Seperti ini bentuknya. Selanjutnya setelah Anda memasang view pager, view pager butuh icon. Maka kita tinggal tambahkan 3 buah icon ini. Langsung saja Anda lakukan itu di drawable. Klik kanan rest atau drawable-nya. New, vector asset. Pilih gambar home. Pilih home ya. Pencet OK. Pencet Next. Pencet Finish. Lakukan lagi. New, vector asset. Klik tombol ini. Cari library. Library Books. Oke. Next. Finish. Lakukan lagi. Terakhir. Vector asset. Cari gambar person. Klik OK. Klik Next. Klik Finish. Tiga buah icon. Nah. Bagaimana cara pasang icon-nya ke dalam bottom bar? Ini bukan kita ngedrack button ke dalam sini. Tidak. Tapi kita pakai suatu resource Android baru. Resource menu. Untuk membuat menu yang akan kita populasikan ke dalam. Kita masukkan ke dalam bottom nav. Untuk membuat menu resource yang baru. Klik kanan rest-nya. New Android resource file. Nah ini diberi nama bottom navigation menu. Bottom navigation menu. Dan resource tab-nya ganti jadi menu. Mencet. Dan Anda akan mendapatkan tampilan mirip seperti GUI editor. UI editor. Tapi dengan item yang lebih sedikit. Langsung saja kita drag and drop tiga buah menu. Satu. Dua. Tiga. Nah sekali lagi posisi tidak menentukan di sini. Ini hanya visualisasi menu-menu yang ada di XML ini. Bottom navigation menu. Dan di sini kita akan adjust masing-masing. Yang pertama. Item yang pertama. Ini kita beri nama atau beri ID. Item home. Labelnya adalah home. Iconnya adalah baseline home. Lalu show as action-nya Anda pilih always. Pencet. Pencet apply. Visible. Enable. Oke. Lakukan hal yang sama untuk item yang nomor dua. Yaitu item profile. Namanya profile. Icon-nya kita pilih baseline library books. Show as action-nya adalah always. Dan visible. Serta enable. Terakhir item profile. Battle-nya adalah profile. Icon-nya adalah baseline person. Show as action-nya adalah always. Apply. Visible. Dan enable. Nah. Yang dimaksud dengan show as action-nya. Mengapa always? Karena supaya menu-nya akan selalu muncul apabila kita pasang menu tersebut di. Action bar menu. Oke. Nah berhubung menu-menu ini tidak kita pasang di action bar. Tetapi kita pasang di bottom. Bottom navigation menu. Maka menu-menu tersebut pasti muncul ya di bawah. Jadi sebenarnya property source extension di sini tidak terlalu berdampak ya untuk kasus kita. Nah ini saya melakukan kesalahan ya teman-teman ya. Yang tengah ini bukan item profile. Ini item playlist teman-teman ya. Play list. List. Refactor. Nah ini nge-bug ya. Oke baik. Kalau mengalami kejadian kayak gini dengan terpaksa saya harus masuk ke code. Lalu saya ganti manual. Ini harusnya profile ya. Oke. Ini harusnya playlist. Profile. Kita balik lagi. Ya sudah betul. Ya ini item home. Ini item playlist. Ini item profile. Setelah Anda punya item-item tersebut. Saatnya kita memasang ke bottom nav. Nah caranya sangat mudah sekali. Kembali ke layout activity main. Anda klik bottom nav-nya. Ya. Bottom nav-nya ini Anda klik. Lalu cari menu. Menu, menu, menu. Nah ini dia menu. Kalian klik tombol kecilnya. Pencet bottom nav menu. Dan menu-nya muncul di bottom navigation menu. Di bagian bawah. Oke. Seperti yang adalah di layar. Nah sekarang yang akan kita harapkan adalah kalau saya pencet tombol profile maka vpager-nya akan memunculkan halaman profile. Kalau saya pencet home dia akan kembali ke home. Demikian juga sebaliknya. Kalau kita swipe ke halaman playlist maka harapannya playlist ini akan aktif ya. Mungkin warnanya beda gitu ya. Supaya merandakan mana yang jalan aktif. Nah kita akan lakukan itu. Oke. Jadi yang kita lakukan adalah memberi hubungan antara vpager dengan bottom bar. Karena kedua objek ini sama-sama tidak berhubungan satu sama lain. Oke. Nah kita langsung buat saja. Pertama-tama kita mau buat dulu untuk yang vpager-nya. Kembali ke penactivity. Di bawah sini ya. Finding.vpager. Kita pakai yang namanya register on page change callback. On page change callback. Nah register on page change callback ini kenapa kita pakai? Karena ada satu menu, satu metode yang ada di dalamnya. Yang ini metode ini. On page selected. Yang akan tertrigger apabila kita melakukan swipe. Kita berpindah halaman. Kita memindah halaman. Kita swipe gitu ya. Dari home ke playlist, playlist ke profile. Kita swipe. Dan eventnya akan ditembakkan. Dipanggil. Nah sayangnya tidak ada versi lambdanya. Jadi kita harus pakai cara ala-ala java tradisional. Yakni anonymous object. Jadi kita create object. Langsung kita create kelasnya di dalam sini. Di sini kita pakai view pager 2.on page change callback. Konstruktornya ditulis. Kurung-kurawalnya ditulis juga. Saya coba enter ya. Nah seperti ini. Jadi yang saya lakukan di sini adalah mau create sebuah kelas yang turunan dari on page callback. Dan di dalamnya mau saya override metodenya. Dan kita langsung create objeknya tanpa nama objeknya. Dan langsung kita masukkan sebagai parameter di dalam register on page check callback. Ini teknik yang umum dipakai di java dan javascript. Kita mau override on page selected. Jadi kita ketik saja on page selected. Seperti ini on page selected. Override ya. Artinya kita meng-override parent. Dan apa yang akan kita lakukan? Logikanya adalah ketika Anda melakukan swipe dari home ke playlist, playlist ke profile, maka logikanya adalah kita harus juga merubah tampilan aktif di bottom nav-nya. Mengikuti halaman yang muncul di tengah sini. Caranya bagaimana? Kalau Anda lihat di sini ada parameter position. Parameter position ini start dari 0. Kalau halaman 0, halaman home yang 0, maka posisinya 0. Kalau halaman playlist yang 0, maka posisinya 1. Dan seterusnya. Dengan informasi ini kita bisa mengubah bottom nav yang aktif itu melalui posisi tersebut. Jadi caranya mengubah adalah menggunakan binding.bottom nav.selecteditemid. Nah, di sini kita isi, kita mau mengganti posisi aktifnya ke menu yang mana. Ingat ya, di bottom navigation menu ada tiga, sorry, di sini ada tiga menu. Home, item home, item playlist, dan item profile. Jika kita mau mengaktifkan item profile, maka kita tinggal ketik id.itemprofile. Maka item profile akan aktif. Nah, permasalahannya adalah bagaimana meng-convert dari position menjadi item-item tersebut. Mungkin cara standar adalah kita pakai if position, misalkan ya, sama dengan 0, maka binding.bottom nav.selecteditemid sama dengan r.id.itemhome. Nah, Anda bisa tambahkan else if untuk position 2, position 1, position 2, dan Anda bisa ubah sendiri. Anda bisa pakai cara tersebut ya, boleh pakai cara tersebut. Tetapi di sini saya jelaskan ada bantuannya, ada metode yang membantu kita untuk melakukan itu dengan kodingan yang lebih pendek. Nah, mari kita lihat metodenya adalah ini, binding bottom nav menu get item. Get item ke position tertentu. Jadi, kita bisa lakukan itu, di sini saya ketik binding.bottom nav.menu.getitem. Jadi, kita bisa mengambil menu id pada posisi berapa. Kita ketuliskan saja posisinya di sini, maka kita bisa returnkan .itemid. Oke, jadi binding bottom nav menu get item, position, contoh kalau posisinya saya isi 1, maka item id yang dihasilkan adalah r.id.playlist. Dia urutan ke 1, ya 0, 1, 2, seperti itu. Jadi, Anda bisa pakai cara ini atau pakai cara yang tadi menggunakan if-if standard. Oke, nah, langsung saja kita akan jalankan programnya. Saya akan play kembali di emulator. Launching on devices. Home defaultnya, maka home nyala, viewpagernya akan diregister pertama kali. Kalau kita swipe viewpagernya, maka playlistnya aktif, di bottom nav juga aktif, dan profile juga aktif, seperti ini. Cuma tidak berlaku sebaliknya, ya. Jadi, misalkan saya mau klik profile di sini, maka halamannya tidak berubah. Playlistnya saya klik di sini, tidak berubah. Kenapa? Karena hubungan antara bottom nav dengan viewpager belum kita buat, ya. Kodingannya belum kita buat. Oke, jadi tentu saja selanjutnya adalah kita melakukan hal yang sebaliknya. Membuat hubungan, membuat listener pada bottom nav untuk mengupdate viewpager. Jadi, listener-nya kita set di bottom nav. Saya buat di bawah sini, binding.bottom nav.setonitemselectedlistener. Nah, ini ada lambdanya. Setonitemselectedlistener, dia meminta meritimkan boolean, true atau false. Jadi, true if the menu is clickable, false otherwise. Jadi, kita simple saja kasih true. Kemudian, nah, di sini kita bisa mengubah viewpager-nya. Binding.viewpager.currentitem. Currentitem itu sama kayak current page. Jadi, kita bisa mengubah posisi viewpager-nya, halaman berapa yang kita inginkan, dengan memanggil currentitem. Anda bisa isi 0, maka halamannya home akan muncul. Anda isi 1, maka halaman playlist akan muncul. Anda isi 2, maka halaman profile yang muncul. 0, 1, atau 2. Nah, oleh karena itu, 0, 1, atau 2 itu kita bisa deteksi dari menu item yang ada di bottom nav ini. Jadi, fungsi ini akan menampilkan menu item apa yang Anda select, Anda pencet. Kalau Anda pencet playlist, berarti r.id.playlist. Dengan kata lain, kita bisa pakai when, atau pakai if sederhana, juga boleh. Kita compare .id.item.id-nya. Kita buat kurung kurawal di sini. Jika r.id.item home, maka currentitem-nya adalah 0. jika r.id.item.playlist, maka kurungan item-nya menjadi 2. Dan jangan lupa, kalau pakai when harus ditambahkan else. Jika bukan itu semua, maka kurungan item-nya 0. Nah, seperti ini, teman-teman. Sehingga kita sudah menciptakan relasi antara view pager dengan bottom nav Kita play lagi, kita lihat hasilnya di layar Launching on devices Kita klik playlist, maka halamannya berubah ke playlist Kita klik profile, halamannya berubah ke profile Demikian juga sekarang, kalau kita swipe Maka yang bawah ini juga akan mengikut Jadi kita sudah berhasil membuat hubungan dua objek